Pekan ketiga Liga 1 musim 2024-2025, Persebaya Surabaya akan menghadapi Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 23 Agustus 2024. Sebagai persiapan tim, Paul Munster menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November dan memfokuskan tim pada latihan penyerangan usai ditahan imbang 0-0 Malut United pada pertandingan sebelumnya. Latihan hari ini berbeda dengan latihan kemarin. Kemarin lebih banyak pemulihan fisik. Sekarang kami perlahan-lahan membangun sebagian besar pada situasi teknis. Jadi kami lebih banyak berlatih menyerang, kata Paul Munster saat memimpin latihan di Stadion Gelora 10 November, Senin 19 Agustus 2024. Latihan ini tidak tanpa alasan. Karena menghadapi Barito Putra, Persebaya Surabaya selalu mengalami kesulitan. Terakhir dalam pramusim TC di Yogyakarta pada Juli lalu Persebaya kalah telak 3-0. Dalam statistik tiga pertemuan terakhir di GBT, Persebaya tak mampu mengalahkan Barito Putra. Dua hasil seri dan sekali kalah adalah bukti jika Persebaya kesulitan menghadapi Barito Putra. Sisa waktu sebelum kick-off melawan Barito Putra akan dimanfaatkan Persebaya mematangkan taktik dan strategi. Laga Persebaya Surabaya melawan Barito Putra akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat 23 Agustus 2024 malam. Dan kekalahan telak 3-0 saat pramusim pastinya akan dijadikan bahan evaluasi. Karena saat pertandingan itu, Persebaya banyak mendapatkan peluang dan sulit mencetak gol. Iya, kami kalah. Evaluasi atau tidak, kami akan tetap melalukan evaluasi untuk Liga. Kita fokus ke pertandingan Liga 1 sekarang. Karena dari pertandingan persahabatan, kami bisa banyak melakukan perubahan. Jadi ketika Liga 1, semuanya harus 100% untuk strategi tim, jelasnya. Terima kasih telah menonton!